Jadi walaupun oil, dia tuh gak too much ke oil gitu loh I need you more than anyone darling Hi Bo, welcome back to MiMG Untuk kalian yang pertama kali kicil ini Nice to meet you Bumbung masih di bulan Agustus, aku mau ngucapin Dirgahayu Indonesia aku yang ke-77 Yuk Bo, mari kita berdoa untuk para pelawan kita Yang telah berjuang untuk Indonesia tercinta Yang mana kita sekarang masih bisa berpijak di bumi pertiri ini Terima kasih Dan kita sebagai generasi penerus tetap semangat Berjuang, berkarya, bersatu dan juga selalu damai Selamat hari kemerdekaan Indonesia aku Oke langsung aja, mumpung aku lagi make up seperti ini Habis acara 17-an Jadi aku bakal langsung gunakan dan review cleansing oil Yang dari bulan Juni, Juni lalu itu aku udah kepoin banget BTW, ini produk cleansing oil lokal pertama aku Tadaaa Sasi Bareface Cleansing Oil Ewa Ebo, jadi Sasi ini pertama kali booming dia itu mengeluarkan produk make up Aku gak ragu untuk cobain produk dari Sasi ini Yang mana kalau misalnya produk udah mengeluarkan make up Otomatis dia bakal memikirkan sedemikian rupa Memformulasikan produk cleansing oilnya Dan ya, ini diformulasikan di Korea walaupun dia produk lokal Seperti apa hasilnya di wajah aku yang tipe kombinasi Daerah T-zone aku oily and then daerah U-zone aku normal Dan masalah kulit aku seperti biasa, sensitive skin dan juga acne prone Yuk lanjut But boh, seperti biasa sebelum lanjut Boleh dong kalian klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan klik like ya Udah, thank you Langsung aja ke claim-nya Jadi claim-nya dia itu bisa digunakan untuk all skin tipe Udah gitu dia udah test dermatology No alcohol, no fragrance, dan halal Untuk pakainya, botol plastik warna biru pastel Dan di bagian bawahnya ini transparan Aku suka banget sama konsep ini Karena kalau misalnya produknya itu abis Kita tuh bisa lihat udah sampai mana nih produknya Dan untuk ukurannya ini 100ml Kemudian di setiap badan packagingnya ini Udah ada keterangan hero ingredientsnya Kemudian ada keterangan cara pakainya Simple, hygienis, super travel friendly Karena untuk pumpnya ini dia itu udah ada lock systemnya Jadi gak akan tumpah-tumpah Walaupun kita jungkirin kayak gini juga aman Good Lanjut ke ingredientsnya Untuk keseluruhan ingredients aku bakal cantukkan di sebelah sini Cuman di sini ada hero ingredientsnya Yang pertama ada kabucha Sebagai probiotik melembakan Dan juga untuk menjaga pihak kulit kita BTB komboja tuh juga bisa dikonsumsi untuk diminum loh boh Karena anak aku kapan lalu tuh pernah minta Itu juga bagus untuk kesehatan Jadi kayak semacam teh herbal gitu loh Mantap sih Kemudian ada cocoba Baik untuk antiasidan dan juga menerangkan kulit kita Lalu ada moringa seed oil Membantu menutrisi kulit wajah kita Yang rusak akibat sinar UV Terus ada geranium oil Menjaga kerusakan kulit dari acne, bakteri, dan iritasi Kemudian ada turmeric root ester Manfaatnya yang pasti untuk glow your skin And then menangkal radikal bebas Lalu ada sunflower seed oil Melembakan dan menjaga kulit dari bahaya sinar UV Yang terakhir ada vegan squalene Masih kalian udah tau Itu untuk melembakan kulit kita dengan kandungan alami di dalamnya Produk cleansing oil saat sini diklaim gak ada fragrance nya Tapi aku masih cium aromanya Dan aromanya itu enak ngepoin banget Mungkin itu salah satu kandungan dari kombucha nya itu Dan kalo untuk double cleansing aku gak ada masalah kalo misalnya ada aromanya Untuk warnanya aku bakal show ke kalian Dan ini kayak cleansing oil pada umumnya sih ya Warna kuning Lepas mencerat ya bo Oh my god Tuh dia tuh bener-bener lightweight banget Cair bo Kalian nampak ya Jadi walaupun oil dia tuh gak too much ke oil gitu loh Jadi kayak semi watery kalo aku bilang bo Dan mudah banget udah dibilang Aku bakal jelasin detail nya di teksturnya ini ya Karena aku mau membahas ini dari hati ke hati sama sasih Cara gunainya ya Jadi aku langsung aja bakal menghempas seluruh dosa di wajah aku ini Ya pasti pastikan wajah kita ini udah kering Denggunakan di step first cleansing kalian Aku bakal show ke kalian dulu before nya kayak apa wajah aku Oke ini waterproof Ini masker aku waterproof Yang lainnya standar Dan yang ini lip tint aja Jadi kalian misalkan reka-reka sendiri kalo lip tint tuh kayak gimana cara bersihinnya Apakah dia maksimal ngehapus semua ini Udah umur Gak terbaik tinggal Yuk sekarang kita hempas ini ya bo Markemon Kalo misalnya gak bermakeup aku misalnya pake itu 2-3 tetes Aku gak ngerti kalo makeup kayak begini nih kayak apa Karena aku memang gak se-1, 2, 2 aja dulu ya Aku gak se-sering itu pake makeup Pijatnya lembut aja bo Yang bawah ini aku pake isinya dulu makanya dia cepetan hilang Dan ini aku rasa kurang aku bakal tambah lagi Tiga pump Tiga pump berarti ya Jadi udah satu Empat berarti Nah ini baru enak Ini kalo misalnya lagi digunain kayak gini Dia gak perih di mata Padahal mata aku super sensitif Jangan lupa leher Tuh ya Ini tuh dia musuhnya gelampang banget Gak ninggalin oil sama sekali Udah pokoknya lembut jangan pake Ada acara ditekan-tekan ya bo ya Semuanya kalo ditekan itu gak akan enak bo Akhirnya jadi tekanan batin Karena aku lagi gak di toilet Nah ini baru kerasa blurnya bo Iya aku lupa kasih tau Jadi kalo misalnya dia udah di emosik Kena ke mata Seperih Untuk hasil emosinya nih Mantep kan Wow Oh my god Oke Danbo Ini aku udah kelar Cuci muka Ini masih basah Kalian bisa tengok ya Aku langsung ke my influencer Untuk area mata Karena aku tadi udah terlampau Pedih Udah keburu emosi aja Jadi kalo emosi Memang kayak gitu dia Ini daerah mata ini bersih banget ya Walaupun dengan penuh perjuangan Ini udah gak ada mascaranya Alis aku juga bersih Cuman Di daerah lip tint Ini masih ada dia Kalian bisa liat kan Masih ada dikit banget Kayak ngegaris gitu loh bo Udah Ini aja Untuk lip creamnya Yang waterproof Udah gak ada Ya hilang Lost powdernya juga udah Kandas Oke banget Pokoknya kayak gitu Ini bersih Karena aku gak mau nampak Pucat kali ya kan Aku mau pake lip tint dulu bo Oke Tingkat pembersihannya Oke banget di aku Kalo misalnya dipake Untuk wajah yang gak bermakeup Ini oke Tapi kalo misalnya Wajah yang bermakeup Apalagi full makeup Yang bener-bener heavy banget Makeupnya Butuh perjuangan Buat bersihinnya Jadi gak cukup Untuk cuman Dua pump Tiga pump Itu gak cukup Tadi aku Dengan wajah aku yang Size nya mini Kayak gini ya Itu empat pump Jadi kalo misalnya Kalian yang lebih besar Wajahnya dari aku Ya kalian bisa kira-kira Sendiri kalian Habisnya berapa pump Jadi lebih boros Kalo aku rasa Benefit yang aku dapet Setelah aku gunakan Si saksi ini Beneran ya bu ya Ini tuh berasal Kayak lembab Ternutrisi Itu beneran Itu benefit Yang aku Bener-bener Kerasa di kulit aku Karena setelah dibilas Wajah aku tuh kayak Terisi dengan Nutrisi-nutrisi Yang berguna gitu Beneran bu Bahkan aku belum Pake skincare Sama sekali Kalian bisa liat Ini tuh kayak gini loh Berasa kayak klampi Kalian bisa liat sendirilah bu Kalian nilai sendiri Ini oke ya Jadi aku rasa Antioksidan itu Bekerja di kulit aku Dan ini juga ada Anti-bakterinya Yang mana tuh baik Untuk kulit sensitif Macam aku Jadi wajar aja Ini tuh berasa kayak Menenangin Lembut Enak Kalian tau kan bu Kalo misalnya Wajah kita tuh kayak Lembabnya tuh enak gitu loh Berasa sampe ke dalam Nah aku gunakan Saksi Cleansing Oil ini Itu berasanya tuh kayak gitu Ada Ming setelah kegiatan Seabrek ya kan Panas-panasan Sorenya pake ini Itu ya Ini berasa sih Relax banget Dan ya terutama aromanya Aku suka banget Yang aku gak pernah nemuin Aroma ini tuh Di Cleansing Oil Atau Cleansing Bum lainnya Aromanya ini unik banget Serius Macem kayak sirup gitu loh Dan yang aku kurang suka Dari Saksi Cleansing Oil ini Ada Yes Teksturnya dia Sama kali aku cobain Cleansing Oil Produk lokal Ya Saksi ini Sebelumnya aku pake Cleansing Oil Ilion Kalo kalian udah nonton Itu oke Gak terlalu berat Gak terlalu ringan Tapi pas saat digeser tuh enak Gak perlu pake produk Banyak-banyak Jadi cuma satu pump Itu udah bisa Gak bersihin semuanya Tapi kalo Saksi Harus 4 pump Kalo boleh saran Jadi Saksi Buat teksturnya Lebih kayak Oilnya berasa gitu Tapi tetep ya Kalo dibilas Oilnya Menghilang Menjadi nutrisi kayak gini Ini udah oke sih Serius ini udah oke Cakep Murah lagi Overall aku gak ada masalah Sama Saksi Cleansing Oil ini Ya Sama sekali aku gak ada masalah Ya cuman itu tadi Ya untuk area mata Ya memang mata aku yang sensitif Selebihnya oke Aku suka Terpenting dia gak nimbulin Aneh-aneh di wajah aku Tapi kalo misalnya kalian Cari Cleansing Oil lokal Yang light oil Bisa digunakan untuk All Skin Tipe Yang gak nimbulin Aneh-aneh di wajah Terlebih kalo misalnya kalian Kayak aku Yang gak suka pake makeup Untuk kesehari-hariannya Produk Saksi Cleansing Oil ini Bisa masuk Cleansing Cleansing Oil kalian Aku harap Kalian juga bisa cocok pake Saksi Cleansing Oil ini Selamat mencoba Baiklah bos Sekian ulasan dari aku Semoga gue membantu Dan juga bermanfaat I hope you enjoy Kurang lebihnya penjelasan Kuman maaf Jika kalian suka sama video Jangan lupa untuk subscribe Turn notification Like, comment, share Supaya banyaknya Siapa tau di luar sana Ada yang mau tekan Dan supaya aku Lebih selamat lagi Aprod video sebelumnya Have a nice day ibu See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax